Intro Pemirsa pasangan selebriti Jessica Iskandar dan Vincent Verhag tengah berbahagia Pasalnya mereka baru saja dikaluniai anak berjenis kelamin perempuan yang lahir 2 Desember 2024 lalu di sebuah rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Bagi artis yang kerap disapa Jedar, ini menjadi kelahiran anak kedua dari pernikahannya dengan Vincent Verhag atau anak ketiga dalam kehidupan Jedar Jedar melahirkan anak ketiganya dengan persalinan normal yang penuh dengan drama pengorbanan Ia sempat mengalami pendarahan hebat pasca melahirkan yang membuat kondisinya menurun Lantan seperti apa kondisi kesehatan Jedar saat ini? Kelahiran kali ini mungkin ada beberapa satu dan lain hal yang bikin aku dan suamiku kita harus stay di rumah sakit sampai 8 hari Tapi ya terlebih dari itu semua itu merupakan pengalaman yang indah dan luar biasa yang kita syukuri bahwa kita sudah melewatinya dengan baik Baby produk nomor tiga Lahir dengan sehat, babynya juga bugar Sehari sebelum lahiran Jess, saya ketemu Jessica Dia bilang, nah mama ingin lahir kira-kira afirmasinya ya Tadi ada yang tanya, apa namanya? Afirmasinya ingin lahir tanggal 2 Saya bilang, Jess, lahiran normal itu gak bisa ditahu Iya dok ya, tanya-tanya gak bisa kita suruh Eh ternyata gak sekalian mulaknya Oh dok, kencang-kencang nih dok Jadi Tuhan juga saya rasanya Yang kuasa juga yang mengatur Beratnya 3 kilo Beratnya 3,1 Panjangnya 4,9 Jessica Iskandar melahirkan secara normal setelah 9 bulan mengandung melalui proses bayi tabung Proses kelahiran ini bukanlah hal mudah Lantaran usia Jessica tidak mudah lagi Yakni lebih dari 35 tahun Kondisi tersebut mengharuskan Jessica menjalani transfusi darah sebanyak 4 kantong Karena mengalami pendarahan akibat pelengketan placenta Kalau saat ini sih saya masih trauma ya Masih takut gitu Masih dalam proses recovery juga Yang terjadi sama istri ini bukan sesuatu yang boleh kita bilang kecil ya Ini something yang memang boleh dibilang shocking Memang setelah akhirnya placenta lahir Perdarahan cukup banyak mungkin hampir sekitar 800 cc Waktu itu cuma tim lengkap banget Bidan lengkap Para medis lengkap Dan dokter Dini pasti yang bantuin saya waktu itu Dan itu bisa tertangani dengan baik Kini kondisi Jessica Iskandar jauh lebih baik dan stabil karena pemulihan yang cepat Presel yang tercantik ini tengah berusaha untuk bisa menyusui putrinya yang baru lahir Sementara Vincent yang begitu bahagia memiliki anak perempuan Langsung memberikan pesan khusus pada dua putranya El Barak Alexander dan Don Azaya Janverhag Sesuai dengan SOP aja sebenarnya Cuma sesudah itu kan seharusnya menyusui Tapi kan keadaan mamanya saat itu mungkin belum stabil Hari keempatnya mamanya udah membaik Bayinya langsung bisa asi Walaupun asinya gak banyak Cuma cukup Wah Ini kakak El sama kakak Don Bentar lagi kalian punya adik cewek nih Yang ngerti El sih sebenarnya Cuma aku sering bercandain El Awas ya ini jadi prinses papa Awas kamu bikin nangis loh Kalau sama Don silahkan kalian berantem ya kan Anak laki Tapi awas ya sama prinses Terus jawabnya kayak Yeah 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 whatever dad Dunia hiburan Indonesia kembali berduka Aktor senior Joshua Pandelaki Meninggal dunia pada pukul 12 lewat 42 waktu Indonesia Barat Sabtu 7 Desember lalu Akibat penyakit pneumonia yang baru-baru terdeteksi seminggu menjelang ajalnya Kabar kepergian pemeran film Cabau Khan itu Pertama kali dipostin di Instagram oleh aktor Lukman Sardi Yang sering adu akting dengan mendiang Tapi benarkah seginap keluarga sempat mengira mendiang mengidap penyakit jantung dan lambung akut Kalau untuk dari ronsen sendiri itu semuanya berkabut dan penyakitnya itu dari dokter sendiri namanya itu peunomia Jadi udah di semacam ispa Bapak itu sebelumnya dia sempat sakit lambung itu namanya girl Beliau sempat dua kali mengalami koma dan sempat juga berhenti jantung Almarhum sudah sakit sebenarnya juga ada lambung dan minggu lalu dirawat di rumah sakit Premier Bintaro Namun hanya dua hari almarhum minta untuk istirahat atau penyembuhan di rumah Akhirnya putra anaknya membawa almarhum pulang ke rumah Setelah semalam disemayamkan di rumah duka RS Fatmawati Minggu siang sejumlah pelayat mengikuti ibadah pelepasan Untuk mendoakan dan mengenang kebaikan mendiang Joshua Pandalaki semasa hidup Petang harinya tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat Jenazah aktor kelahiran 23 April 1959 ini dibawa ke TPU Menteng Pulo untuk dimakamkan Prosesi pemakaman yang berlangsung hikmat dan penuh haru Juga dihadiri oleh sahabat artis diantaranya Ayu Diyah Pasha Yang sering berperan sebagai istri mendiang Joshua di sejumlah film dan sinetron occasionally tukar dan penapa terскоеasi Terima kasih atas Di penguangan aku Di sekitar Dan ke dalam kita Ini keseluruhan Bukan dari Keman jaga Men treat ?" Bukan dari Segemeik P directing T entschieden Hanya Peman rendah hati, sangat sosok yang sangat hangat ke semua orang. Saya sempat tidak percaya karena selama ini Mas Joshua selalu menampilkan bahwa beliau itu sehat. Semasa hidup Joshua Pandelaki cukup produktif berkarya. Bahkan tahun 2024, saat sakit jantungnya kambuh-kambuhan, Joshua masih menyelesaikan film layar lebar, kuasa gelap, dan tiga series yang cukup populer. Pemenang aktor pendukung terbaik Indonesian Movie Awards 2009 dalam film perempuan berkalung sorban ini, bahkan dikenal sebagai aktor serbabisa karena pernah sukses berperan sebagai ustad meski dalam kesaharian Joshua dikenal sebagai nonis. Saya kenal Mas Joshua karena beberapa kali main dalam judul sinetron bersama-sama, bahkan pernah menjadi suami. Beliau sosok yang sangat baik, bisa jadi teman, ngobrol, sering berbagi bersama juga. Dikenal tertutup karena sangat menjaga privasinya, di akhir hayatnya diketahui Joshua menikah dengan Pratiwi dan memiliki satu anak yaitu Fadillah Anurputra. Selamat jalan Joshua Pandelaki. Yang terbaik saja buat almarhum, buat papa, semoga papa diterima dalam suga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!